Intro Tolong Bapak Ibu semuanya Kepekaan hati Saat Bapak Ibu semuanya berselancar di dunia maya Buka Facebook contohnya Kemudian dilihat Masya Allah berita tentang ini luar biasa fakta Bahkan videonya lengkap, fotonya lengkap Masya Allah Melihat keadaan mereka yang sangat menyedihkan, mengkhawatirkan Coba yang hatinya peka Nggak akan buruk-buruk di skip Nggak akan dilewat begitu saja Sekarang mulai sekarang bisa praktek Melihat begitu langsung doa Langsung doa Ya Allah selamatkan mereka Tolong mereka, bantu mereka Melihat begitu doa, melihat begitu doa Nggak dengar berita tentang mereka doa Bisa begitu juga Yang penting doa ini kewajiban kitanya Baik ini yang kedua Kemudian yang ketiga Cara yang ketiga adalah dengan cara memboikot produk-produk mereka yang menggolimi, menjajah, mempantai Saudara-saudara kita yang ada di Geyselfolistina sana Bahasa keren yang terafiliasi ke mereka Stop, nggak usah beli lagi sekarang Stop, stop, nggak usah beli lagi Kita sudah nggak mampu membantu mereka minimal Membantu saudara-saudara kita maksudnya Minimal jangan sampai membantu orang yang sedang menjajah saudara kita Menyakiti saudara kita, membolemi saudara kita Oh gimana itu Ustaz? Produk-produk orang-orang yang saat ini membantai saudara kita Membolemi saudara kita Kalau kita beli Maka ada keuntungan tercipta di balik transaksi jual-beli yang kita lakukan Keuntungan itu sebagiannya bisa disalurkan kepada mereka-mereka yang sedang memerangi saudara kita Itu bisa jadi peluru, bisa jadi bom, bisa jadi rudal, bisa jadi amulisi-amulisi yang lain Iya tolong fahami Jadi mulai sekarang kalau belum praktek, kenali produk-produk apa saja yang perlu di boykot Bahkan MUI sudah meluarkan fatwa resmi, haram hukumnya Membeli produk-produk mereka yang terafiliasi kepada mereka-mereka yang membolemi, menjajah, dan seterusnya Kepada saudara-saudara kita Haram hukumnya, kenali dari sekarang Produk apa saja itu Semuanya Sudah Ini urusannya keimanan Urusan dengan agama ini Bukan urusan dengan ekonomi, bukan, 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 gak ada sama sekali Gak ada urusan boykot, urusan dengan ekonomi, tidak Urusannya dengan imanmu, iman kita semuanya Ini sekarang urusannya begitu Anda peduli, Anda punya iman Berarti imannya masih ada Anda gak peduli, hati-hati Jangan-jangan imannya cuma gambar saja Hakikatnya gak ada Ini yang berbahaya Ada sebagian ngomong, Pak Ustaz Saya Kalau gak pakai sampo produk mereka-mereka ini Gatel rambut dan kepala saya, Pak Ustaz Karena sudah terbiasa, Pak Ustaz Sekarang saya kasih tipsnya Kalau Anda gatel Karena gak pakai produk mereka-mereka yang menggolimi ini Bayangkan begini Tetap Anda memakai produk itu Kemudian Adem kepala Anda Tapi bayangkan Kepala Anda adem Kepala saudara Anda yang ada di Gaza, Palestina Terpenggal, hilang, terpisah dari badannya Seegois itu dah kita Sepicik itukah kita Rela, egois Yang penting kepala saya adem Gak apa-apa Kepala saudara saya yang terpenggal dan seterusnya Pisah daripada badannya Masa begitu kita Bagaimana sudut pandangnya Bagaimana cara berfikirnya Dan gak akan ada kok gatel sesungguhnya itu Gak ada, cuma sesaat saja Tuh banyak gantinya, banyak Kan begitu Gantinya banyak Aduh badan saya gatel Ustaz Kalau gak pakai sabun ini, merek ini Tentu gatel badannya saya Biarkan gatel Biarkan rambut gatel Kalau perlu botak itu rambutnya Gak apa-apa Badan gatel biarkan Bayangkan kita Pengen badan aman, nyaman Saudara kita Rela kita biarkan mereka Hancur badannya Asa itu bisa dibandingkan begitu Gak bisa dong Sudah berhenti Berhenti sudah Tolonglah Kita tidak bisa Menolong saudara-saudara Secara kita secara langsung Paling tidak Jangan bantu orang-orang yang sedang menindas Dengan cara Membeli produk mereka Jangan bantu Itu membantu namanya Berhenti mulai dari sekarang Ibu-ibu hati-hati Sabun cuci piringnya Mulai diganti dari sekarang Produk-produk lain diganti Termasuk kain minum diganti Dan seterusnya Ada sebagian orang Ngomong begini Ustaz Saya niatnya baik Saya tidak pernah niat Membantu mereka Yang menjajah Yang mendholimi Yang membantai ini Saya niatnya adalah Membantu saudara-saudara kita Yang saat itu kerja di mereka Kan yang pekerjanya Kau muslimin Saya mah niatnya Membantu mereka Saudara kita juga Yang dibantu Kan kalau lancar Dapat gaji Masya Allah Luar biasa Niatnya baik Betul niatnya baik Tapi niat baik Tidak berguna Kalau perbuatannya buruk Kami contohkan Para ulama sampai memberi analogi Contoh Kalau ada Contoh ibu-ibu Ini bukan yang disini Ini soleh semuanya Ibu-ibu yang di luar sana Contoh Datang ke satu perkumpulan ibu-ibu Arisan atau perkumpulan apa Ibu-ibu yang ada di kumpulan tersebut Sedang menggunjing Dengan asik dan hebatnya Membicarakan keburukan orang lain Oh sambil cekakak cekikik Dengan penuh tawa Penuh hinaan Dan seterusnya Lagi menggunjing Kemudian ibu yang baru datang tadi Duduk disitu Di perkumpulan ibu-ibu yang sedang menggunjing tersebut Ketika ditanya Kenapa kamu duduk disini Kenapa kamu gak menghindar Kenapa kamu gak melarang mereka Apa jawabannya Niat saya baik Niat baik gimana Niat saya Biar sahabat-sahabat saya Gembira hatinya Untuk menyenangkan mereka Allah Niat baikmu gak berpengaruh apa-apa Kalau perbuatannya buruk Tetap saja Tetap saja buruk Analoginya Seperti najis Dicuci Dibersihkan kayak apapun Kalau najis Asalnya najis Ya najis Beda kan antara najis Dengan muta najis Nanti kita bahas Kalau muta najis itu Benda yang asalnya suci Terkenanya Najis bisa dibersihkan Sarung kita Baju kita Terkena kotoran Mohon maaf Kotoran ayam Misalkan Itu kan najis Kan sarung artinya Aslinya bersih Suci Begitupulah baju Berarti bisa dibersihkan Ya memang asalnya suci Tapi kalau kotoran ayam itu sendiri Menurut matahat kita Mata ibu syafi Bukan matah di mahali Kotoran ayam itu sendiri Apa bisa disucikan Sehingga ada hukum Kotoran ayam menjadi suci Gak pernah ada Karena dia zatnya Memang Najis Gak bisa Buruk tetaplah buruk Walaupun niatnya Baik Jangan bermain dalam Bap niat Dalam hal ini Baik kita anggap Oke niatnya baik Tangkap niat baiknya Sekarang mari kita bandingkan Koidah dalam agama Menyatakan Darul mafasid muqaddamun Ala jalbil masoleh Meninggalkan keburukan Lebih baik daripada Mengejar atau Mendatangkan Kebaikan Maksudnya gimana tuh Ustaz Tolong beri contoh Gini contohnya Kalau ada satu Perbuatan tertentu Mengandung kebaikan Dan keburukan Sekaligus Maka Yang harus Dilihat dan diperhatikan Adalah sisi keburukannya Lihat ada sisi keburukannya Maka mari tinggalkan Kan ada kebaikannya Iya Walaupun ada kebaikannya Selama ada sisi buruknya Tinggalkan Tetap tinggalkan Lebih mengutamakan Sisi buruknya Untuk ditinggalkan Daripada sisi baiknya Kemudian dilakukan Tinggalkan itu Ini Kalau antara maslahat Dengan mudorotnya Imbang Sekarang pertanyaannya Lebih maslahat Lebih gede mana Antara maslahat Dengan mudorot Lebih gede mudorotnya Lebih gede bahayanya Lebih gede negatifnya Kenapa Kalau kita Membeli produk-produk Mereka ini Yang membangun saudara kita Memang ada Yang menerima Manfaat Saudara-saudara kita Dari kaum muslimin Iya Dapat gaji Dan seterusnya Iya Tapi apalah Artinya manfaat Itu dibandingkan Pembantai yang terjadi Pada saudara-saudara Kita Lebih gede mana Mudorotnya Atau maslahatnya Lebih gede mudorotnya Lebih gede bahayanya Lebih gede ruginya Kalau gitu tinggalkan Tinggalkan Kalau gitu Sudah gak ada alasan Sudah Terus Ustaz Kalau gitu Nanti jangan-jangan Ada PHK masal Atau pengangguran masal Gampang Untuk saudara-saudaraku Yang saat ini Bekerja di tempat-tempat Yang produksi Produk-produk Yang keuntungannya Diberikan kepada mereka Para penjajah Orang-orang Tolim Yang membangun saudara-saudara Saudara-saudara muslim Mereka Siapapun anda Yakinilah bahwa Jika anda Saat ini Memiliki hati Niat betul Membelah agama anda Tidak rilu terhadap Pembantai yang menerima Yang menimpa Saudara Anda semuanya Kemudian anda Hijrah dari tempat tersebut Pindah dari tempat tersebut Maka Allah akan Berikan tempat yang Terbaik di kemudian hari Harus punya Keyakinan begitu Karena koidahnya Gini Ini koidahnya Kalau kita Meninggalkan Sesuatu yang Ada keharumannya Di situ Karena takut Allah Maka Allah akan Gantikan dengan Yang halal yang Lebih baik Ini koidahnya Sekali lagi Kalau kita Meninggalkan Sesuatu yang Ada keharumannya Di situ Karena takut Sama Allah Maka Allah akan Ganti dengan Yang halal Yang lebih Baik Ini koidahnya Sudah jangan khawatir Allah yang Nyukupi Rizki kita Bukan manusia Allah yang Memberikan jalan Bukan manusia Yang memberi Nyawa Bukan manusia Memberi rizki Allah bukan Manusia Bukan manusia Mana keyakinanmu Mana keimananmu Dalam hal ini Kami tidak Mengatakan saat ini Langsung keluar Tidak Silahkan rancang Oleh anda Tapi niat Harus ada Upaya Harus ada Jangan ngomong Oh saya tidak Mampu 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 Percaya Mampu Kan egois Sekali Oh pengen tetap Enak Nyaman Sodaranya Dibantai Dibantai